Bertujuan untuk mengurangi angka pengangguran di Kabupaten Tapin, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tapin, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin, buka pelatihan keterampilan menjahit dan komputer. Dan telah terdaftar sebanyak 170 orang yang ingin ikut pelatihan tersebut. Namun disayangkan hanya 30 orang yang dapat mengikuti pelatihan itu. 16 orang untuk kelas pelatihan menjahit, dan 16 orang kelas pelatihan komputer. Karena hal demikian, dari 170 orang ini akan diseleksi. Ada pun tempat pelatihan akan dilaksanakan di Balai Pelatihan di Sena Kertapin, dan di target pelatihan ini dilaksanakan selama satu bulan lamanya. Lima kali pertemuan dalam satu minggu. Kita akan melakukan pelatihan-pelatihan untuk kita proses menjahit untuk kerampilan wanitanya yang dari desa kita ambil. Kemudian ada komputer, rencana untuk... Tempatnya di Balai Pelatihan Kerja di sini. Di tempat di sini? Iya, tempat di sini. Oh, iya. Itu terima apa atau... Iya, kita menerima, kita sampaikan informasi melalui pengumuman-pengumuman. Ini sampai terus. Jadi yang terdaftar sekitar 170, tapi yang diterima sekitar untuk menjahit ini sekitar 32, Pak. Iya, 32, 2 kelas. Tapi sudah ada masuk ke... Ini masih... Masih diterima. Tahap seliksi. Oh, itu keseluruhannya apa? Menjahit sama pembetar tadi 130, tadi? Yang terdaftar yang dicari? Yang dicari kita 2 kelas-2 kelas saja, Pak. Jadi setiap kelas itu 16 orang. Jadi menjahit 16 orang setiap kelas. Kemudian komputernya juga 16 orang setiap kelas. Sireksi-nya, ayo, Pak? Sireksi kita melalui ini dari timnya ada. Dari tim... Ini ada setiap kerja. Rencananya untuk pelatihan ini bisa satu bulan, Pak. Satu bulan, apa? Sekitar 45 hari, Pak. Tiap hari masuk keempat? Tiap hari, ya. Menjahit sama... Menjahit sama komputer. Berarti barangan malah? Iya, iya. Jadi sesuai dengan harapan kita, artinya menyediakan tenaga kerja lokal dengan pelatihan ini, misalnya akan menjadi keterampilan dan bisa meningkatkan kesejahteraan mereka di sendiri. Diharapkan peserta setelah mengikuti pelatihan tersebut dapat membuka usaha sendiri sehingga akan memiliki penghasilan dan kesejahteraan pendapatan. Selain itu, Disnaker diharapkan dapat membuka pelatihan selanjutnya dengan lebih banyak lagi menerima jumlah peserta pelatihan serta penambahan jenis pelatihan. Amrullah Tapin TV melaporkan.